Oke bro, jadi hari ini kita belajar bagaimana menggunakan razor untuk mencukur bagian samping-samping Simak terus videonya, langsung aja kita gas dulu dengan nomor 2 Karena ini rambutnya tebal, jadi kita pakai dulu guard nomor 2 keliling semua hingga rata Gunakan juga sisir agar bisa menahan dari pola nomor 2 Dan lanjut kita gunakan trimmer untuk membuat pola ukuran satu jari agar simetris kiri dan kanan Masihkan saja bagian bawahnya hingga rapat Jika ada saver bakal gunakan saver, tapi kita pakai trimmer juga bisa, jadi nggak ribet-ribet Gitu juga bagian belakang, naikkan trimmer ukuran dua jari Di sini gunakan clipper 0 dengan tuas ke bawah Naikkan ukuran satu jari mengikuti pola yang sudah ada kita buat Dan naikkan tuas untuk menghilangkan garis batas dari 0 Jika masih bergaris gunakan ujung clipper untuk menghilangkan garis-garis yang tidak bisa dihilangkan Begitu juga belakang, naikkan ukuran satu jari Dengan clipper 0, tuasnya masih ke bawah Naikkan lagi tuasnya untuk menghilangkan garis dari 0 tersebut Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman Agar kita bisa saling belajar potong rambut Kemudian gunakan guard nomor satu Untuk menghilangkan garis dari nomor dua tersebut Gosok saja hingga tabrak dengan nomor dua Dengan cara mengambang Agar Gosok semuanya hingga rata kiri kanan belakang Masih juga dengan nomor satu Disini masih terlihat garis Gunakan 0,5 untuk menghilangkan garis dari nomor satu Tuasnya ini ke bawah Gosok saja secara mengambang pelan-pelan Agar tidak merusak rambut yang lain Jadi beginilah cara kerja fade Dia agak rumit Dan naikkan tuas Jika masih bergaris Gosok lagi Dengan tuasnya ke atas Kalau kita buat fade Kita harus menggunakan pola Dan inilah hasil dari pola-pola fade tersebut Tapi jika kita cukur Anak bocil Mending gak usah pakai fade Dan disini masih terlihat garis Gosok saja dengan 0,5 Dan naikkan tuasnya Untuk menghilangkan garis yang berada dari nomor satu Jadi disini gradiasi semakin lama semakin terlihat Kita kerja harus tenang Santai Supaya hasilnya itu mantap Disini kita gunakan kosong Untuk menjangkau Yang masih ada kecil-kecil Jadi kita blending Dengan clipper Tapi tidak menggunakan nomor Yang masih terlihat hitam Kosok saja dengan 0 clipper Dan sekarang kita overcomb Menggunakan sisir dan clipper Begini cara Overcomb Perhatikan agar Kawan-kawan semua bisa potong rambut Cara overcomb ini harus hati-hati Agar tidak merusak rambut yang lain Jadi overcomb ini sangat perlu Karena dia bisa mengkonekkan Sekarang kita siram rambut bagian atas Kemudian kita potong Dengan cara potong rata saja Nanti kita kasih tekstur Ini kita potong rata Perhatikan cara potong rambut Sisir ke belakang Lalu jepit dengan jari Kemudian potong Kemudian ambil dari tengahnya lagi Potong, jepit dengan jari Kemudian potong Disini bisa kalian lihat Yang mana masih panjang Ikuti saja dengan yang pendek Jadi teknik potong rambut atas Cara begini Semuanya itu rata Jadi waktu kering Semuanya itu bagus Gak ada yang panjang sebelah Pendek sebelah Lanjut sekarang Kemakin ke belakang Dan bagian depan juga Potong ujung-ujungnya semua Agar nanti tumbuhnya bagus Jadi Buat pola potong rambut Yang bagus dulu Kemudian disini Kita blending Dengan gunting sasa Agar semuanya connecting Karena rambut customer kita ini Terlalu tebal Jadi kita tipiskan sedikit Sebenarnya gunting sasa itu tidak merusak Asal kita tahu teknik dan cara potongnya bagaimana Nah kalau dikatakan gunting sasa merusak rambut Jadi untuk apa juga gunting sasa diciptakan Oke teman-teman begitu kira-kira penjelasan tentang gunting sasa Dia tidak merusak rambut Dia tidak merusak rambut Tapi Cuma cara pemakaian yang Belum tepat Sekarang disini kita blending yang masih-masih Begini cara cukur menggunakan razor Jepit dengan jempol kulit Tarik agar kencang kulitnya Dan cukur pelan-pelan Ini jempolnya tarik Lalu razor saja Disini buat jambangnya agak kecil Agak tipis Jangan terlalu lebar-lebar Oke bagi pembuah simak terus video Dan ini lanjut bagian belakang Tetap kita razor Bulu-bulu halus Cukur saja Usahakan disini kita jepit Kulitnya dengan jempol agar tidak berdarah Begitu juga bagian belakang Usahakan jangan terlalu tinggi Standar saja Cukur pelan-pelan Jepit kulitnya dengan jempol Lanjut sekarang sebelah kiri Kita cukur juga Kenapa harus kita cukur Agar supaya semuanya rapi Karena hasil cukuran yang bagus Terlihat dari Kita menggunakan razor yang baik Jadi disini Usahakan depannya seperti huruf C Supaya dia itu mantap Cukur saja Gunakan jempol sebelah kiri Dan bentuk mempertegas seperti huruf C Oke bro Jadi inilah hasil akhirnya Jika ada yang kurang komen saja di bawah Jika bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe